Paul Munster mulai fokus matangkan taktik Persebaya lawan PSIS Semarang. Pelatih Persebaya Paul Munster mulai benar-benar fokus mematangkan taktikal setelah sebelumnya juga menyentuh sisi fisik, Persebaya dijadwalkan lawan PSIS Semarang, tanggal 30 Januari tahun 2024. Kemarin sesi latihan terakhir kami berlatih 2 sesi sehari, sekarang hanya 1 sesi dan intensitasnya agak sedikit tinggi. Masih tetap sama, fokus sama kondisi pemain dan beberapa tentang taktik, kata Paul Munster, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Dua pekan lebih memimpin tim, pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku senang, karena pemain terus mengalami perkembangan, baik secara individu maupun tim. Sangat positif, saya terus intens berkomunikasi dengan pemain, memperlihatkan video, sesi latihan intens dan terakhir internal game, Secara bertahap kami terus lebih baik dan lebih kuat. Pemain terus lebih baik, bekerja keras, itu penting, setiap hari standar harus lebih baik, perlahan harus ada peningkatan, secara individu atau secara tim. Secara tim sangat penting. Pungkas Paul Munster Dua pekan Paul Munster latih Persebaya, Bruno Moreira dan Song Uyong bilang begini. Dua pekan sudah Persebaya dilatih oleh pelatih anyarnya, Paul Munster, sejumlah pemain merasakan perubahannya, Bruno Moreira dan Song Uyong mengungkapkan komentarnya. Menurut mereka, hal tersebut menjadi sebuah hal positif di tengah di tengah tren buruk yang tengah dihadapi tim, sebab Persebaya sedang bergelut di papan bawah klasemen, tepatnya di peringkat 13. Bruno Moreira menyambut baik perubahan tersebut, punggawa Persebaya asal Brazil itu, merasa optimistis bahwa kinerja tim akan meningkat saat kompetisi bergulir kembali. Pemain yang saat ini menjadi top skor Persebaya, dengan 9 gol itu mengaku punya memiliki impresi positif terhadap Paul Munster, meskipun kita baru bekerja bersama dalam waktu singkat. Tetapi sudah terlihat bahwa dia adalah pelatih yang sangat cerdas, ujar pemain kelahiran 1999 itu. Selain Bruno, Song Uyong juga senada dengan Moreira, pemain asal Singapura itu, menyatakan bahwa kehadiran Paul Munster memberikan dampak positif dengan membawa ide-ide baru ke dalam tim. Saya sudah membayangkan tim akan menunjukkan banyak improvisasi, pun saya berharap juga bisa meningkat sebagaimana tim, tegas Song Uyong. Terima kasih telah menonton!